Kepala Kepolisian Resor Kota Warngin Barat AKBP Bayu Wicaksono melakukan kunjungan kerja dalam rangka Sintaturahmi Kamtipmas kepada depokan Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT Cabang Pangkelambun yang berada di Jalan Ahmad Yani, Desa Purubasari, Kecamatan Pangkelan Lada. Kedatangan Kapolres Kobar beserta rombongan yang didampingi sejumlah pejabat Polres tersebut disambut oleh Ketua PSHT Cabang Pangkelambun, Rudolf Deta dan jajaran pembina serta pengurus cabang dan warga PSHT dengan kalungan bunga serta disambut dengan suguan atraksi kesenian seni reok Singolawu. Pada kesempatan tersebut, Kapolres diajak untuk naik ke atas reok. Hadir pada kesempatan tersebut, anggota DPRD Kobar yang juga merupakan warga PSHT Cabang Pangkelambun, Sri Lestari. Ketua Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT Cabang Pangkelambun, Rudolf Deta menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan Kapolres Kobar beserta jajaran. Semoga dengan kegiatan silaturahmi bersama Polres Kobar tersebut akan membawa keberkahan. Di hadapan Kapolres, Ketua Cabang menyampaikan terkait perjalanan PSHT di Kobar di mana PSHT telah berusia satu abad yang saat ini digelar rangkaian kegiatan menyambut peringatan milat emas. Tujuan dari organisasi PSHT diantaranya mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, bertakwa pada Tuhan Yang Maesa, serta berbudi dan bertakwa. Sebagai penutup, Ketua Cabang menyampaikan warga PSHT siap bersinergi bersama Polri untuk menjaga ketentraman serta mendukung tugas Kamtipmas. Sementara itu, Kapolres Kobar AKBP Bayu Wicaksono juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas penyambutan dari kegiatan anjang sana silaturahmi kali ini. Menurut Kapolres, kegiatan anjang sana ini telah diagendakan sejak dirinya menjabat dan harapannya menjadi awal bagus untuk saling mengenal. Ujar orang nomor satu di Polres Kobar tersebut menyampaikan bahwa PSHT atau pencaksilat adalah warisan budaya yang harus dibesarkan. Sebagai organisasi, PSHT sudah memiliki kelengkapan terkait perizinan baik dari Kemenkumham maupun Kesebang Polkobar. Dengan adanya organisasi PSHT di masyarakat sangat bagus sebab diharapkan akan bisa membina Kamtipmas secara bersama-sama. Kegiatan PSHT sejalan dengan tugas pokok Polri secara umum sehingga setiap ranting menurut Kapolres harus terlibat sebagai pembina Kamtipmas. Masyarakat tanpa kegiatan yang jelas bisa direkrut untuk berlatih serta bergabung dalam PSHT. Tidak lupa Kapolres juga mengucapkan selamat kepada para atlet pencaksilat atas prestasi yang telah diraih. Di antaranya yang terbaru adalah membawa medali emas pada ajang Por Prof Kalimantan Tengah.